Intro Ya kembali lagi dalam Economic View bersama saya Kamarati dan narasumber saya kali ini Bapak Ahsan Nulkosasi Beliau adalah anggota BPK Republik Indonesia berbincang mengenai tindak lanjut temuan BPK di BUMN Selamat siang Pak Ahsan Nul Ya selamat siang Apa kabar Bapak? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir di Economic View Tadi di awal segmen kita sempat berbincang sedikit dengan Bapak Syed Didu Mungkin dari sisi Pak Ahsan Nul sendiri mungkin bisa mereview dari tahun 2014 Temuan BPK sampai dengan saat ini baru 95,3% yang dires... Sudah sih? Sudah 95% Hampir 100% ya justru ya Pak ya, ini kemajuan sekali nih Ini mungkin bisa Pak Ahsan Nul ceritakan sedikit Gini, ini begitu saya masuk di BPK Hal yang bermasalah di dalam pemeriksaan BPK kata saya waktu itu di Komisi 11 ya Adalah tindak lanjut Tindak lanjut ini menjadi penting karena ini adalah bagian dari hal yang harus disikapi oleh direksi BUMN Respon direksi terhadap hasil temuan yang merupakan cermin dari kinerjanya Jadi dari tahun 2006 begitu BPK ini lahir Undang-Undang nomor 15 tentang BPK Sampai sekarang sudah 11.000 lebih rekomendasi 10.000 sekian temuan Artinya banyak sekali Kalau ini didiamkan akan terus bergulir Dan BUMN kita tidak tahu apa yang salah terhadap hal ini Nah melihat hal ini saya mencoba untuk melakukan terobosan Jadi saya meminta kepada tim, saya kumpulkan semua tim saya untuk mereview semua tidak lanjut hal-hal apa Dalam sebulan waktu itu masih di bawah 50% Dalam sebulan naik sudah hampir 60% sekitar 58 sekian Tapi saya pikir ini bakal lama Karena masih kita bicara ribuan temuan Sehingga saya berusaha untuk manggil seluruh teman-teman BUMN plus komutnya Plus disitu ada audit internalnya Kita panggil juga ke BPK Saya jelaskan mengenai hirarki, filosofi terhadap temuan Dan saya sampaikan kepada mereka Seharusnya seperti apa ya? Iya, kalau mereka tidak segera ditindak lanjuti ini Kami akan segera menjalankan ini sesuai dengan Undang-Undang Artinya kami akan serahkan kepada pendegak hukum Bagi kalangan profesional, mestinya apabila ada kesalahan profesional disini itu menjadi cacat Mestinya dia tidak mau dilakukan itu Jadi saya ingin agar mereka paham mengenai hal ini Sehingga ini menjadi perhatian mereka Dalam dua minggu ternyata bisa menurunkan hampir 2 ribu Menyelesaikan rekomendasi hampir 2 ribu Rekomendasi terselesaikan Sehingga rasionya naik menjadi 95% tadi Nah disitulah saya sampaikan kepada Ibu Menteri Ibu Menteri ini kinerja Ibu ini Saya bilang dalam hal kondisi seperti ini Dalam beberapa bulan BUMN, teman-teman BUMN Ternyata kalau kita punya willingness Punya kemauan untuk menindak lanjutnya Yang penting ada kemauan dan yang mungkin ya Pak ya Kalau tidak mereka juga loh yang rugi Ini kan juga menjadi iku mereka Jadi indikator kinerja utama seorang direksi Itu adalah profesionalisme Dan transparansi terhadap apa yang sudah dia lakukan Kalau ternyata rekomendasi BBK tidak diselesaikan Tidak direspon oleh mereka Saya mengatakan anda jelek ikunya Dan tidak pantas di situ Dan ini menjadi mudah bagi seorang Menteri BUMN Untuk mereview kualitas direksinya masing-masing Dari situlah mungkin ya Ibu Menteri bisa memilih Mana direksi yang baik dari Ibu yang disebut Dan respon direksi ternyata bagus Artinya apa? Begitu kita sampaikan tentang pentingnya Tindak lanjut ini Terutama tindak lanjut yang berpotensi merugikan negara Ini kan kalau sudah merugikan negara Mereka kena pidana Iya Tapi dari banyaknya temuan ini Apakah memang ada BUMN yang masih 0% Sama sekali tidak merasa respon nih Pak? Waktu itu ada 0% Tapi sekarang masih ada Misalnya untuk BUMN-BUMN yang memang Menurut saya memang hidup segan Mbak Gita Mbak Gita mau ya Kayak Balai Pustaka Saya bisa sebutkan di sini Jadi Tapi yang lain-lain sudah mulai PT. Garam yang tadinya 0% Sekarang sudah bisa Memperbaiki dirinya Dengan cara menindak lanjuti Termasuk juga Kemarin Balai Pustaka juga merespon Terus ada juga beberapa BUMN yang Kalau tidak salah Pelindo ya Sudah mulai merespon Sudah banyak yang merespon Sudah banyak yang merespon Dan mereka Mulai aware bahwa Oh ternyata saya diperhatikan Dengan Ibu Menteri kan Dengan BPK juga begitu Dan BPK ini kan Bisa dijadikan alat Sebagai mitra transparansi Jadi mereka itu Bisa juga kepada kami Menyampaikan tentang Beberapa hal yang terkait dengan Yang tidak mungkin mereka lakukan Tanpa pembantuan dari pemerintah Bisa juga Sampaikan kepada kami Sehingga nanti akan lebih bagus Mereka juga Bekerja lebih tenang Semuanya akan kembali juga Kepada BUMN Ini melihat mungkin Temuan terbesar Dari banyaknya temuan Ini kasus terbesar Seperti apa Nanti kita bahas di segmen Berikutnya Ya pemirsa ekonomi view Akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih